maka kita harus melakukan beberapa langkah evaluasi dan bagaimana solusinya, waskar ngarit. Yang pertama adalah usia. Bila usia sapinya Mas Arief Arhan masih di bawah 9 tahun, apalagi baru 3, 4, 5, 6 tahun, maka perjuangkan. Itu dulu. Tapi kalau di atas 9 tahun, ini sudah boleh diafkir menurut undang-undang, waskar ngarit. Yang ketiga, pendekatan nutrisional. Yaitu jendengan bisa memberikan hijauan bila di tempat jendengan rumput hijauan melimpah, berikan rumput hijauan. Bila rumput hijauan adanya yang tipe tinggi, maka jendengan bisa melakukan pencacahan untuk memudahkan pencernaan. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Terima kasih. share videonya. Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras, di mana perenda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ewan Risa, di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar tempat terna. Siap Laskar Ngarit? Masih dengan pola yang sama, menjawab pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit. Semua hari ini hanya ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Siap. Pertanyaan yang pertama dari Arief Arhan. Dok, sapi betina saya kurus sekali. Susah makannya. Bagaimana solusinya, dok? Siap. Mas Arief Arhan, kurus sekali. Berarti BCS mungkin di bawah dua. Itu yang pecotot gitu ya. Tulang punggung kelihatan, tulang skapula menonjol, tulang pinggul kayak hanger bisa dikasih handuk, tulang ekor bergerigi kayak apa fosilnya dinosaurus ya. Jadi udah dia ini kurus, ditambah tidak mau makan. Jadi udah BCS-nya kurus, energi negatif, tidak mau makan semakin negatif. Dampaknya biasanya akan ambruk dan sudah tidak mungkin dipilihkan lagi. Mas Arief Arhan. Maka kita harus melakukan beberapa langkah evaluasi dan bagaimana solusinya. Mas Karangarit. Yang pertama adalah usia. Bila usia sapinya Mas Arief Arhan masih di bawah 9 tahun, apalagi baru 3, 4, 5, 6 tahun, maka perjuangkan. Itu dulu. Tapi kalau di atas 9 tahun, ini sudah boleh diafkir. Menurut undang-undang. Mas Karangarit. Jadi usia dulu. Usia bila masih di bawah 9 tahun, apalagi masih 3, 4, 5, 6 tahun, perjuangkan. Yang kedua, Las Karangarit, atau Mas Arief Arhan, pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan anti parasit. Yakni gunakan obat cacing spektrum luas atau kombinasi antara obat cacing spektrum luas dengan obat cacing yang spesifik. Las Karangarit. Jadi bisa menggunakan konkret, bisa menggunakan yang paling mudah dicari, yaitu Firm O, bisa menggunakan Albenol, dua ini bisa jenengan gunakan. Lalu penggunaannya bisa jarak 1 minggu. Las Karangarit. Jadi tanggal 1 jenengan berikan Albenol atau Firm O sesuai berat badan. Lalu tanggal 8 diulangi lagi. Oke. Lalu tanggal 21 diberikan lagi menggunakan Fluquisite Bolus. Lalu tanggal 28 diberikan lagi. Mas Karangarit. Artinya, setiap seminggu sekali sapi yang jenengan bisa diberikan obat cacing. Usia. Yang kedua, pendekatan anti parasit. Oke. Yang ketiga, pendekatan nutrisional. Yakni jenengan bisa memberikan hijauan. Bila di tempat jenengan rumput hijauan melimpah, berikan rumput hijauan. Bila rumput hijauan adanya yang tipe tinggi, maka jenengan bisa melakukan pencacahan untuk memudahkan pencernaan. Oke. Nutrisional ini, paling bagus adalah hijauan. Las Karangarit. Tok, kalau jerami gimana? Untuk penggemukan, jangan menggunakan, untuk penggemuan sapi yang sangat kurus, Las Karangarit, sebaiknya jangan menggunakan jerami. Karena jerami, meskipun bagian dari hijauan, tapi jerami ini adalah nutrisinya paling rendah. Gampang hanya seperti itu. Kalau kita mau meneliti atau membaca lebih lanjut, itu detail banget. Kita kasih yang gampang aja. Oke. Perbaikan nutrisi, dan diutamakan menggunakan hijauan. Yang ketiga, ekstra pakan. Jadi selain menggunakan hijauan, yang minimal, proporsinya itu adalah 10% dari berat badan, harus habis dalam satu hari, hijauan, bisa ditambahkan konsentrat. Konsentrat rata-rata, 0,5% sampai 1% kali berat badan. Jendengan bisa menggunakan konsentrat sapi potong, Las Karangarit. Jadi Mas Arif Arhan, kurikulum yang bisa jendengan lakukan adalah, untuk menggembukkan sapi yang kurus, pendekatan anti parasit, eh sorry, pendekatan usia, bila memang usia masih muda, hajar, perjuangkan. Yang kedua, pendekatan nutrisional. Pendekatan nutrisional adalah, jendengan wajib memberikan hijauan, ya. Pendekatan yang kedua, adalah pendekatan anti parasit, yakni jendengan bisa menggunakan obat cacing. Obat cacing kombinasikan, 2 kali menggunakan spektrum luas, 2 kali bisa menggunakan yang spesifik, Las Karangarit. Jadi dalam 1 bulan, minum 4 kali obat cacing, 2 menggunakan albenol atau worm, eh sorry, atau firm O, yang kedua menggunakan flukisid, bolus, Las Karangarit. Yang ketiga, jendengan bisa menggunakan aspek nutrisi. Berikanlah hijauan pilihan, bila tipenya adalah rumput gajah, atau pakcong, atau tebon, maka chopper, atau dipotongi, atau dicacah, untuk memudahkan pengunyahan. Yang keempat, jendengan bisa memberikan konsentrat, setengah sampai 1% kali berat badan, habiskan dalam sehari. Dan yang kelima, multivitamin mineral, bisa rutin injeksi dengan dokter, ataupun bisa jendengan berikan, melalui per oral, bisa serbuk, bisa blok, bisa cairan, Las Karangarit. Oke, itu mas. Jadi targetnya, bila jendengan melakukannya, kita target dalam waktu 4 bulan, sapinya jendengan harus sudah bisa beranjak, dari BCS 2, langsung menuju 3 atau 3,5. Hajar. Pak dokter, apakah boleh diberi comboran, berupa konsentrat, apa sorry, berupa bekatul, atau ampas tahu, atau ampas tempe, boleh. Tidak masalah, Las Karangarit. Oke? Mas Arit Arhan, semoga sapinya, segera bisa melaksanakan kurikulum tersebut, dan bisa segera pulih. Siap. Pertanyaan yang kedua, masih seputar pakan, untuk pengemukan. Alam Fadli bertanya, dok mau tanya, apa bisa, pengemukan sapi, dengan jerami fermentasi, rumput hijauan segar, dan komboran bekatul? Apakah bisa, pengemukan sapi, menggunakan jerami fermentasi, rumput hijauan segar, dan comboran bekatul? Saya akan bertanya balik, Mas Alam Fadli, pengemukannya ini, dari kurus, menuju perbaikan kondisi gemuk, atau dari gemuk, menjadi lebih gemuk lagi? Karena ini kondisi yang berbeda. Oke? Mas Alam Fadli, harus bisa membedakan. Kalau jenengan beli sapi kurus, atau sapi kurang gemuk, lalu jenengan gemukkan, dengan pola seperti ini, itu bisa. Jadi jenengan sapi beli, BCS-nya 2,5, jenengan bikin 3 atau 3,5, itu bisa. Tetapi kalau jenengan sudah beli sapi bakalan, yang memang badannya super, lalu jenengan setting, supaya dia bobotnya menjadi, 800 kg, 900 kg, ini agak berat. Karena jenengan nanti akan habis banyak, di comboran bekatul. Kenapa? Karena fermentasi jerami ini, membuat menu menjadi tidak seimbang. Mas, Mas Alam Fadli, bila jenengan dari BCS-nya 2, 2,5, jenengan tingkatkan menjadi 3 atau 3,5, dengan menu ini sangat bisa. Tetapi kalau Anda penggemukan intensif, targetnya maksimal 800-1 ton, sulit, Laskar Harit. Karena itu butuh nutrisi khusus, yang penggemukan intensif istilahnya, Laskar Harit. Oke? Dan jangan lupa, Mas Alam Fadli, fermentasi jerami, rumbut hijauan, dan comboran bekatul, harus tetap dibaringi dengan, pemberian obat cacing. Karena kita tahu, di situ ada menu utama, jerami fermentasi, di mana, jerami fermentasi cukup, memiliki resiko yang tinggi, untuk menularkan cacing, terutama, fasciola hepatica, atau cacing hati. Siap. Semoga berkenan. Siap. Sebelum saya lanjutkan, Laskar Harit. Jangan lupa, buat jenengan yang mau tanya dan dijawab, subscribe dulu, like, dan silakan tulis di kolom komentar. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Rizky Danang. Ini penting banget, ya, seputar torsio uteri, yakni uterus yang memutar. Dok, sabi saya ngeden-geden mau melahirkan, kayaknya torsio uteri. Sudah dibolak-balikkan, tapi tetap gak bisa. Dirogoh apa harus masuk, dirogoh. Apa harus masuk ke jagal, atau masih bisa ditunggu sampai ada mukjizat, anaknya keluar sendiri. Mas Rizky Danang, torsio uteri itu adalah kondisi di mana, seekor sapi bunting, posisi anaknya sudah mau lahir, tetapi rahimnya meluntir. Sehingga dalam posisi rahim meluntir, meskipun cervix sudah membuka, atau dia waktunya melahirkan, ataupun pinggul mengalami relaksasi, anak mustahil keluar. Lalu, sudah dibolak-balikkan. Pertanyaannya adalah, apakah teknik membolak-balikkan ini sudah benar? Karena kalau memang seharusnya, kalau torsio uteri, dan teknik dari dokter atau mantri tersebut benar, idealnya bisa keluar lah sekarang harim. Itu jadi gak akan bisa keluar, kalau memang dia torsio uteri, gak akan mungkin bisa keluar, bila tidak dibantu untuk memutar atau mengembalikan cervix yang terbuka tersebut lah sekarang harim. Itu masukan dari saya. Tetapi, apakah memang torsio uteri, atau hanya gejala mau prolap? Nah, saran saya tetap pereksakan ke dokter hewan terdekat. Maturnun. Siap. Pertanyaan terakhir dari Mutimah Sugianto. Mutimah Sugianto, sebentar. Mutimah Sugianto bertanya, Assalamualaikum, dokwa alaikum salam. Di tempat saya, daun tebu melimpah. Apakah boleh diberikan pada sapi setiap hari? Selain itu, saya berikan mineral lengkap dan comboran. Siap. Nah, Laskar Ngarit, untuk menjawabnya, saya akan membuka website dari Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Timur. Jadi, di situ disebutkan hasil ikutan tanaman tebu yang merupakan pakan sumber serat atau energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia adalah pucuk tebu, daun tebu, ampas tebu, belotong dan tetes atau molase. Pucuk tebu memiliki daya cerna dan nilai gisi yang relatif rendah, mas. Jadi, di sini disebutkan daya cerna dan nilai gisi yang relatif rendah. Oke, saya lanjutkan. Akan tetapi, oke, oke. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi, yakni 42,30%. Akan tetapi, dengan tindakan pengolahan kimiawi, hayati, dan fisik, secara signifikan mampu meningkatkan daya cerna, kandungan gisi, dan konsumsi pakan. Jadi, bisa di fermentasi, maupun di chopper. Itu. Jadi, apakah bagus bila digunakan sebagai menu harian, bila diolah, atau dibantu chopper, atau dibantu probiotik, menurut saya tidak masalah. Tetapi, bila masih bisa diseling-seling dengan hijauan yang lainnya, itu akan lebih bagus. Lalu, tadi Mas, siapa? Mas Mutimah Sugianto bertanya, selain itu saya berikan mineral dan comboran. Sangat bagus untuk melengkapi. Jadi, saran saya, Mas Mutimah Sugianto, ataupun subscriber saya, atau pembetanak sekalian, terkait dengan tebu ini, jenengan bisa membuka website dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Di situ sudah dibahas tentang pemanfaatan pucuk tebu sebagai bahan pakan suplementasi pada ternak ruminansia. Jadi, di sini disebutkan sebagai bahan pakan suplementasi. Artinya, bahan pengganti atau bahan pelengkap. Tidak sebagai bahan pokok, Laskar Ngarit. Bukan tidak boleh, tetapi, daya cerna dan nilai gisinya tidak sebagus rumput gajah, pakcong, ataupun rumput-rumput yang lainnya. Siap, Laskar Ngarit. Berhasil-berhasil dimanapun yang ada. Itu tadi adalah empat pertanyaan yang sudah kita bahas satu persatu. Semoga berkenan. Jangan lupa bantu channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya agar kami semangat untuk terus membuat konten untuk peternak di Indonesia. Untuk... peternak di Indonesia. Lemah tulis. Gusti Al-Singgwales. Matulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit berhasil-berhasil. Tetap semangat. Terima kasih.